Nekat menerjang banjir, sebuah mobil terseret dan jatuh ke sungai. Meski pengemudinya selamat, kendaraan terperosok dan harus dievakuasi. Di Peru, banyak jalan dan akses terputus karena banjir, termasuk di ibu kota negara Lima. Ada lebih dari 100 ribu orang terdampak banjir bandang yang melanda Peru beberapa hari terakhir. Menurut otoritas tempat, sejauh ini banjir telah menewaskan sekitar 75 orang, dengan jumlah pengungsi mencapai 70 ribu jiwa. Di Hocipa, kota kecil yang teratak 15 km dari ibu kota, banjir lumpur terjadi setelah hujan tak berhenti turun selama sehari penuh. Dampaknya, aktivitas warga pun lumpuh. Selain rumah, sejumlah kendaraan juga terjebak dalam lumpur tebal sisa banjir. Menurut badan meteorologi setempat, hujan diperkirakan akan terus turun hingga awal April mendatang.